Intro Spotlight hari ini Ada jamur seharga 1 miliar rupiah Menelusuri jejak-jejak peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Jordania dan Turki Dan menangkan hadiah 952 juta rupiah Langsung saja kita simak informasinya Intro Negeri Timur Tengah dikenal menyimpan banyak peninggalan sejarah Islam Salah satunya jejak peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu juga di Jordania yang terdapat sebuah museum yang berisi barang-barang peninggalan Rasulullah Museum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berada di halaman Masjid King Hussein yang ada di Kota Aman Memasuki halaman museum, pemandangan pertama yang terlihat adalah halaman yang berisi sebuah pohon yang dikatakan sebagai Muhammad Tree Dimana pohon tersebut merupakan pohon yang sama dengan pohon tempat berlindung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berusia 9 tahun Setelah itu kita akan memasuki ruangan museum dimana sebuah kota kaca terpajang di tengah ruangan Kota kaca inilah yang berisi surat asli yang dikirim oleh Rasulullah untuk Heraklius Kaisar Romawi di masa tersebut Dimana surat berisi desakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak hanya itu masih ada juga halian rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di sebuah tabung kaca Tak lupa di depannya terdapat buah kaca pembesar agar kita bisa lebih jelas untuk melihat halian rambut beliau Selain terdapat di Jordania masih ada lagi beberapa jejak peninggalan Nabi Muhammad lainnya Langsung saja kita simak liputannya Jordania dikenal sebagai negara yang dipenuhi gurun pasir Wajar memang karena lebih dari separuh wilayahnya merupakan gurun pasir Termasuk wilayah yang akan tim Spotlight kunjungi kali ini Kawasan bernama Baki Awiyah atau Sawafi ini berjarak 150 km dari sang ibu kota aman Sejauh mata memandang Anda hanya akan melihat hamparan gurun pasir di kanan dan kiri jalan Namun ada satu hal yang menarik Dimana terdapat sebuah pohon yang begitu rindang di tengah ganasnya gurun pasir Dikenal dengan nama pohon sahabi atau pohon yang diberkati Dikisahkan pohon tersebut merupakan tempat berlindungnya Nabi Muhammad SAW Menemani pamannya Abu Tolib melakukan perjalanan untuk berdagang ke negeri Syria Pohon yang dikelilingi tembok batu bata ini merupakan pohon yang masih dijaga dan dirindungi oleh pemerintah Jordania Karena pohon ini dikisahkan menjadi saksi bisu pertemuan Nabi Muhammad SAW Dengan seorang biarawan Nasrani bernama Bahira Kisah tersebut bermula saat Nabi Muhammad kecil menyertai pamannya Abu Tolib berdagang ke negeri Syria Pada suatu hari biarawan Bahira mendapat sirasat akan bertemu sang Nabi terakhir Kemudian dia melihat rombongan kafilah pedagang Arab Dan melihat pemuda kecil yang ciri-cirinya sesuai dengan yang digambarkan dalam kitabnya Kemudian Bahira mengundang mereka dalam sebuah perjamuan Namun ternyata pemuda tersebut tidak turut serta ke perjamuan Bahira pun mendatangi Nabi Muhammad kecil yang sedang menjaga unta-unta di bawah pohon nan rindang tersebut Konon saat Nabi Muhammad SAW sedang berada di bawah pohon ini Ranting dan cabang-cabang dari pohon sahabi ini merunduk untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dari terpang sinar matahari Sungguh takjub melihat keajaiban pohon-pohon tersebut Bahira pun mengajak pemuda tersebut mengikuti perjamuan Namun Bahira lagi-lagi dibuat takjub karena sebuah awan kecil mengikuti pemuda tersebut kemanapun dia pergi Akhirnya Bahira pun meyakinkan pamannya Abu Talib bahwa pemuda ini akan menjadi Nabi terakhir yang sesuai dalam kitabnya Bahira meminta pamannya untuk segera kembali ke Mekah Karena dia yakin orang-orang Yahudi sedang mencari Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya Satu lagi yang menarik nih saat saya berada di bawah pohon ini Saya bisa mendengar banyaknya kicauan burung dari atas sana Ini karena pohon ini satu-satunya pohon rindang yang mampu bertahan hidup di tengah panasnya burun pasir Pohon ini sendiri ditemukan oleh pangeran Ghazi bin Muhammad dan otoritas pemerintahan Yordania Ketika memeriksa arsip negara di Royal Archive Mereka menemukan teks-teks kuno yang menyebutkan bahwa pohon sahabi berada di wilayah padang pasir di utara Yordania Hingga kini pula pohon tersebut dijuluki The Living of Sahabi Atau sahabat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup Segera di kawasan Sultan Ahmed Inilah Istana Tukkabe Istana besar yang pernah menjadi tempat tinggal para sultan di era Ottoman Dan rumah bagi 4.000 orang lainnya Salah satu istana terbesar dan tertua di Turki Top Kapopeles memiliki juga peninggalan bersejarah bagi umat Islam Seperti Tejak Kaki Nabi Muhammad dan Jang Betan Subhanallah Perasaan syukur bercampur takjub rasanya Saat tim Spotlight memasuki ruangan bersejarah peninggalan paling suci bagi umat Islam Dimana disini tersimpan beberapa barang peninggalan Nabi Muhammad SAW Yang pertama terlihat merupakan beberapa helai rambut janggut Nabi Muhammad SAW Dimana beberapa helai rambut janggut tadi tersimpan rapih di dalam tabung yang dilapisi kaca Namun lewat kaca pembesar kita bisa melihat beberapa helai rambut janggut tersebut Rambut janggut tadi dikatakan merupakan rambut janggut yang dicukur oleh Nabi Muhammad SAW Saat melaksanakan Haji Wada Dimana Rasulullah memerintahkan beberapa helai rambut janggutnya Untuk dibagikan kepada kaum muslimin Dan beberapa lainnya disimpan oleh para sahabat Nabi Selanjutnya terdapat pula bagian gigi Nabi Muhammad SAW Dimana bagian gigi tersebut dikatakan tanggal saat Rasulullah berada di perang Uhud Gigi beliau tersimpan di dalam sebuah kotak emas yang berhiaskan batu-batu permatanan indah Peninggalan lainnya terdapat pula tapa kaki Nabi Muhammad SAW Menyaksikan peninggalan satu ini Tim Spotlight pun hanya bisa berdecak kagum dan mengucap Subhanallah Dikatakan catakan tapa kaki Rasulullah ini terbentuk atas izin Allah SWT Dimana catakan tapa kaki tersebut terbentuk di sebuah batu Saat Rasulullah hendak melakukan perjalanan naik ke langit Tapa kaki yang berada di Katolik SAW dikatakan merupakan tapa kaki kanan Rasulullah Sedangkan tapa kaki kirinya masih berada di Masjidil Aqsa Di sisi lainnya juga terdapat sebuah surat tulisan tangan Nabi Muhammad SAW Yang ditemukan pada tahun 1850 Dimana surat tulisan tangan Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah kotak berlapis emas berukuran 4.2.2.2.3. Tampel tersebut berada di atas batu berwarna merah Yang dulunya terletak sebuah cincin Rasulullah Stempel ini hanya berukuran sekitar 1 cm Dengan kaligrafi yang bertuliskan Allah Muhammad Rasul Stempel ini sendiri selalu beliau gunakan untuk kegiatan surat menyurat Menuju sudut lainnya terdapat pula beberapa pedang dan panah milik Rasulullah Pedang pertama adalah pedang Al-Ma'atur Pedang ini memiliki panjang 99 cm Yang berlapiskan emas dan batu-batu permata nan indah Sedangkan bagian gagangnya melengkung dengan hiasan dua kepala ular di kedua bagiannya Pedang ini disebut-sebut pedang yang dibawa Nabi Muhammad SAW saat berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah Sedangkan pedang selanjutnya merupakan pedang Al-Qadid Pedang ini dikatakan sebagai pedang persahabatan sehingga tidak digunakan Rasulullah untuk berperang Pedang ini memiliki panjang 100 cm dengan berat 930 gram tanpa sarung Selain itu di dalam tabung kaca yang sama terdapat pula busur panah milik Rasulullah Di mana panah tersebut memiliki panjang sekitar 118 cm dengan berat 286 gram Peninggalan Rasulullah lainnya merupakan jubah milik beliau Di mana jubah milik Nabi Muhammad SAW kini tersimpan di dalam sebuah kotak berlapiskan emas Dahulunya saat Rasulullah wafat jubah ini sempat dikenalkan oleh para halifah dan sahabat Nabi Namun kini tersimpan di istana Tokkapi Turki Selain jubah sebuah bendera khusus milik Nabi Muhammad SAW juga tersimpan di istana Tokkapi ini Di mana bendera khusus tersebut diletakkan dalam sebuah kotak perak disini Ya itulah tadi beberapa jejak peninggalan Rasulullah Sungguh takjub dan mengharukan rasanya saat bisa menyaksikan benda-benda peninggalan secara langsung Semoga hal tersebut bisa menambah pengetahuan serta meningkatkan keimanan kita semua Pemirsa, tahukah Anda jika ada hotel yang menawarkan sensasi paket pernikahan di dalam laut? Lalu seperti apa boneka Barbie keluaran terbaru? Dan mau hadiah uang 952 juta rupiah? Tunggu informasi lengkapnya sesaat lagi Terima kasih telah menonton!